Intro Bodidaya entok merupakan kegiatan yang cukup populer di Indonesia baik sebagai sumber pangan maupun untuk kepentingan ekonomi Ternak ungkas entok dulu dipandang sebelah mata tapi kini entok menjadi primadona ada 5 keunggulan ketika kita beternak entok di pedesaan atau di perkampungan 1. Pakan murah 2. Harga jual tinggi 3. Daya tahan tubuh entok lebih tinggi dibandingkan ungkas yang lain 4. Kemudahan pemeliharaannya 5. Kebutuhan pasar entok di pasar cukup tinggi sebelum kita bahas satu persatu jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya biar channel ini bisa terus berkembang berikut ini ini keunggulan beternak entok di pedesaan atau perkampungan yang pertama soal pakan murah entok memang dikenal sebagai hewan yang mempunyai kebutuhan pakan yang cukup besar dibandingkan dengan ungkas yang lain seperti ayam, bebek, burung puyuh, dan lain-lain namun sejatinya pakan entok itu murah ketika kita berkreasi memadukan pakan bekatul dicampur dengan bahan-bahan alternatif yang ada di sekitar rumah kita seperti keong sawah atau daun-daun non hijau seperti daun singkong, daun papaya, kangkung, dan lain-lain untuk peternak yang tinggal di pedesaan atau perkampungan memelihara entok merupakan pilihan yang cocok karena pakan alternatif itu tersedia di sekitar kita baik itu di pekarangan, di tepi sungai, atau di sawah dan itu bisa kita dapatkan secara gratis jadi nyaris memelihara entok itu pakan yang dibeli cuma bekatul saja bahkan kedebuk pisang pun bisa menjadi makanan yang bagus untuk entok kita kedebuk pisang tinggal kita belah kemudian kita cincang atau langsung kita berikan ke entok meskipun kebutuhan pakan entok itu banyak tapi secara biaya justru pakan entok itu lebih murah dibandingkan pakan-pakan ungkas yang lainnya seperti ayam kampung atau ayam pedaging atau ungkas-ungkas yang lain yang memiliki ketergantungan pakan pabrikan yang cukup mahal bisa kita tarik kesimpulan bahwa dari sisi pakan entok lebih murah dibandingkan pakan ungkas-ungkas yang lainnya yang berikutnya harga jual tinggi tentok usia 3-4 bulan dengan pemeliharaan yang baik sudah bisa dipanin bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi biasanya laku dijual dengan harga sekitar 60-80 ribu tapi kalau ayam kampung misalnya dengan umur 3 bulan sampai 4 bulan kemungkinan harganya baru sekitar 30-40 rupiah maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa entok ini harganya lebih tinggi dengan usia yang sama dengan ayam kampung dan harga entok relatif lebih stabil karena tingkat permintaan cukup banyak tapi stok atau pasokan ternak entok itu masih sedikit yang ketiga, daya tahan tubuh daya tahan tubuh entok terhadap penyakit atau virus itu lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung kalau ayam kampung membutuhkan vaksinasi yang rutin mulai dari 4 hari, kemudian 1 bulan, 4 bulan, kemudian 1 tahun peternak ayam ketika ingin peternak ayam itu harus diperlakukan dengan secara intensif dan melakukan vaksinasi yang rutin berbeda dengan entok entok itu sebagai besar peternak yang ada di berdesaan itu tidak melakukan vaksin pemeliharaan entok itu dinilai lebih mudah dibandingkan memelihara ayam entok ketika usia 3 hari sampai 1 minggu itu sebagian peternak ada yang menggunakan lampu dan ada yang tidak menggunakan lampu dilihat dari sisi pemeliharaan pemelihara entok itu lebih mudah dibandingkan memelihara ayam meski demikian masyarakat Indonesia atau masyarakat yang ada di berdesaan masih sedikit yang melakukan bodi daya entok secara intensif karena masyarakat meyakini bahwa entok itu merupakan hewan yang makannya sangat banyak sehingga masyarakat tidak cukup tertarik untuk melakukan bodi daya entok padahal kalau kita pelajari lebih jauh entok itu justru makannya lebih irit dibandingkan dengan unggas-unggas yang lain karena menggunakan pakan alternatif yang tersedia di alam yang terakhir kebutuhan entok di pasar cukup tinggi di pasar permintaan entok cukup tinggi namun ketersediaan pasokan entok di masyarakat masih sedikit ini disebabkan oleh belum tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk peternak entok secara masif bodi daya entok ini khusus di pedesaan atau perkampungan sangat menguntungkan dengan pakan alternatif peternak tidak terlalu membebani pengeluaran biaya pemeliharaan cukup mengambil dari bahan-bahan yang ada di alam sekitar kita demikian tadi beberapa keunggulan ketika kita beternak entok di pedesaan atau perkampungan mungkin cukup sekian dulu informasi dari saya mengenai keunggulan beternak entok di pedesaan atau perkampungan semoga videonya bermanfaat salam peternak selamat menikmati selamat menikmati